Kebakaran melanda gudang penyimpanan pengolahan kayu di pabrik gula di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Api menjalar cukup cepat karena material yang terbakar berupa serbu kayu. Jadian ini berawal saat api diketahui muncul di sebelah timur gudang hingga menjalar ke seluruh bagian bangunan. Angin yang cukup kencang membuat kebakaran semakin membesar. Beruntung tidak ada aktivitas warga saat kebakaran terjadi. Enam unit mobil pandang kebakaran dan puluhan personil dikerahkan untuk memanamkan api. Kalau untuk penyebab masih belum diketahui, soalnya kita masih dalam kemadamanan. Awal diketahuinya bagaimana ini? Kalau untuk awal diketahuinya kita data sudah besar doanya. Dari kurumasi dari warga kita sekitaran jam sepuluhan lagi. Sepuluh malam ya? Ya, 15 menit dari kantor kita sudah menemani. Belum diketahui penyebab kebakaran ini namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, AINews, melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa. Kita berjumpa di AINews Room Weekend. Ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif di akhir pekan. Saya Anisha Dasuki. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah rumah panggung di kota Parepare Sulawesi Selatan pagi tadi. Dalam peristiwa ini, seorang penghuni rumah lansia berusia 80 tahun ditemukan tewas. Pasca terjadinya kebakaran sebuah rumah panggung di kecamatan Sorayang, kota Parepare Sulawesi Selatan, kobaran api dengan cepat membakar rumah yang terbuat dari kayu tersebut. Nah, asnya, dalam peristiwa kebakaran ini, seorang nenek berusia 80 tahun, yaitu penghuni rumah, ditemukan tewas. Korban ditemukan saat api padam dan langsung dievakuasi oleh petugas yang berada di lokasi. Korban diduga tidak mampu menyelamarkan diri dari kepungan api saat kebakaran terjadi, sementara penyebab kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Terjadi kebakaran ketubah rumah panggung di RT-1-R10 yang mengakibatkan seorang korban hidup rumah tangga atas nama Mama Cikong, umur sekitar 80 tahun. Menurut informasi warga, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 5 subuh di hari. Dugaan sementara, Pak? Dugaan sementara dikibatkan karena kursi listrik. Akibat peristiwa ini, kerugian yang ditimbulkan di taksir mencapai ratusan juta rupiah, termasuk satu unit mobil pick-up hangus terbakar. Dari Pare-Pare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Putra, Ainus melaporkan. Sejumlah serangan dilakukan oleh orang tak dikenal di beberapa wilayah di Papua. Patroli gabungan ditingkatkan untuk menjaga keamanan. Dalam kunjungannya ke sejumlah wilayah di Papua, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengecam rangkaian serangan dilakukan oleh orang tak dikenal di Dogiay, Papua. Ma'ruf Amin juga meminta semua pihak untuk menjaga keamanan di Papua, demi kemajuan Papua. Karena itu, kepada teman-teman yang masih, masih, apa ya, pikir rusuh itu, sebaiknya, mari kita kembali ke pangkuan Papua sejahtera. Tanah Papua, untuk Papua, kalau masih ada seperti itu, ya, mana dia akan mengganggu. Akan mengganggu jalannya pembangunan, dan akan, apa namanya itu, memperlambat munculnya kesejahtera. Ini, kita ajak mereka, mari kita kembali. Hingga kini patroli gabungan ditingkatkan untuk mencegah masa melakukan tindakan anarkis. Saya berharap ini tidak berkelanjutan. Saya telah memerintahkan untuk berimuat dari Nabiulia untuk segera merapat ke Dogiay, mengambil langkah-langkah cepat penanganan supaya tidak berkembang kemana-mana. Sebelumnya, penyerangan terhadap aparat gabungan terjadi saat personil melakukan pengamanan Bandara Moandamani, Jumat 14 Juli. Saat bersamaan, datang kelompok massa yang melakukan penyerangan kepada petugas saat evakuasi korban terkena panah. Massa menghujani anggota dengan anak panah dan batu, serta melakukan pembakaran satu rumah warga. Tiga personil aparat gabungan terluka akibat serangan tersebut. Penyerangan pun meluas. Total ada 69 bangunan terbakar akibat kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Dogiay. Tim Liputan Ainews melaporkan. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas akan menghadapi sidang gugatan 1 triliun rupiah dari pemilik PONPES Al-Zaitun Panji Gumilang. Anwar Abbas akan didampingi 36 pengacara dan sidang akan digelar pada Rabu 26 Juli mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bersiap menghadapi gugatan pengasuh PONPES Al-Zaitun Panji Gumilang atas dugaan perbuatan melawan hukum. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengaku telah menggandeng tim pengacara dari Dewan Pimpinan Pusat Forum Advokat Pembela Pancasila. Nantinya Anwar akan didampingi 36 orang pengacara untuk menghadapi gugatan 1 triliun rupiah dari pengasuh PONPES Al-Zaitun Panji Gumilang. Sebelumnya, kuasa hukum Panji Gumilang menyatakan Anwar Abbas dan MUI diduga melanggar hukum dengan melontarkan tuduhan hanya berdasarkan dari potongan video di media sosial soal Panji Gumilang yang mengaku sebagai komunis. Sementara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menerima berkas gugatan yang dilayangkan pimpinan PONPES Al-Zaitun Panji Gumilang dan sidang perdana gugatan akan digelar hari Rabu 26 Juli mendatang. Polemik kasus PONDOK PESANTREN AL-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang terus bergulir dan sejumlah pemeriksaan para saksi dilakukan. Sejumlah saksi tersebut meliputi saksi ahli agama, saksi ahli bahasa, saksi ahli sosiologi, dan saksi ahli IT terkait dugaan peninsahan agama oleh pimpinan pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Polri terus mendalami kasus dugaan penistaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong pimpinan PONDOK PESANTREN AL-Zaitun Panji Gumilang. Pihak kepolisian telah memeriksa 19 saksi. Baris Krim Polri juga memanggil ahli agama dari Nahdlatul Ulama hingga Muhammadiyah pada Kamis 13 Juli lalu. Sementara pada Jumat lalu, Pendeta Robin Simanulang telah diperiksa selama 10 jam di Baris Krim terkait dugaan penistaan agama yang terjadi di PONDOK PESANTREN AL-Zaitun. Pendeta Robin Simanulang dimintai keterangan mengenai keikut sertaannya dalam ibadah sholat id di pesantren tersebut. dan ada di tengah-tengah mereka yang sholat. tapi pada saat sholat masih rapat-rapat saya berada di pinggir. Sejumlah saksi yang telah diperiksa meliputi saksi ahli agama, saksi ahli bahasa, saksi ahli sosiologi, dan saksi ahli IT terkait dugaan penistaan agama oleh pimpinan pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Kepolisian masih menunggu hasil kesimpulan dari pemeriksaan bukti-bukti dan saksi yang kemudian akan ditetapkan tersangka atas kasus ini. Dari Jakarta, Lika Apriliani Pandu Prio, AINews melaporkan. Kasus dugaan penodaan agama yang melibatkan pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang terus bergulir. Desakan pembubaran terus berdatangan dari berbagai pihak. Pemerintah melalui Kemenkopol Hukam saat ini mengambil alih penanganan kasus ini. Sebab itu lalu kita berpikir tidak usah kita membubarkan pesantren, kita bina. Tadi pertanyaannya bagaimana membinanya? Bagaimana membinanya? Ya nanti kita masih tidak kena berpikirnya bagaimana, pembelajarannya bagaimana. Kalau selama ini ada timbul gerakan-gerakan terakhir penongan dari suku yang banyak di busan itu ambil 10% itu untuk kegirakan. Nah kita cari yang dibisikkan. Ini pesantren itu dimurnikan kembali. Sementara itu hingga kini, MUI masih belum mengeluarkan fatwa terkait nasib pondok pesantren Al-Zaitun. Padahal fatwa ini dibutuhkan untuk menentukan masa depan santri di pondok pesantren tersebut. Selain kasus dugaan penodaan agama, pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun Panjiku Milang kedapatan memiliki 256 rekening atas 6 nama yang berbeda. Panjiku Milang juga memiliki 33 rekening atas nama institusi sehingga total rekening Panjiku Milang berjumlah 289 rekening. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi PPATK telah memblokir semua rekening Panjiku Milang yang nilai transaksinya disebut bernilai fantastis. PPATK mengendus adanya transaksi mencurigakan dari ratusan rekening milik Panjiku Milang. Hingga kini asal-muasal uang-uang milik Panjiku Milang masih menjadi tanda tanya. Sebelumnya berbagai kontroversi di pondok pesantren Al-Zaitun menjadi sorotan. Mulai dari soft sholat yang bercampur antara laki-laki dan perempuan hingga pernyataan pimpinannya mengenai kitab suci Al-Quran yang menurutnya merupakan kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Aksi demam pun dilakukan di pondok pesantren tersebut hingga pemerintah pusat turun tangan untuk melakukan penyelidikan. Tim Liputan Aiyus melaporkan. Gaya Panggung menyampaikan gagasan tiga bakal calon presiden saat acara Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Suruh Indonesia ke-16 akan kami hadirkan dan kami bahas secara konferensif selanjutnya tetap di akhir seluruh muda. Terima kasih.